Halo teman-teman derkat vlog, kali ini gue akan mencoba untuk mereview sesuatu yang spesial dan itu ada di belakang gue, yaitu El Toro Loco dari Monster Jam El Toro Loco ini sebenarnya adalah salah satu peserta yang ada di Monster Jam Monster Jam itu sendiri adalah sebuah acara yang berasal dari Amerika Serikat dan itu mempertontonkan kendaraan seperti ini di sebuah stadium dan ditonton oleh puluhan ribu penonton acara seperti ini sebenarnya dibuat itu awalnya hanya sekedar untuk hobi hobi orang yang memodifikasi kendaraan atau truck di Amerika disebutnya dengan ban besar untuk melakukan aktivitas seperti car crashing atau gilas mobil nah di tahun 1992 Monster Jam itu dibikin jadi setelah itu dibuat menjadi sebuah acara yang profesional di dalam stadium dengan penontonnya yang luar biasa banyaknya dan sekarang ini di Amerika jadi salah satu industri otomotif yang paling berkembang nah Monster Jam itu yang paling terkenal itu ada tiga pertama Grave Digger, yang kedua Maximum Destruction yang ketiga itu adalah yang kalian lihat di belakang gue yaitu El Toro Loco Monster Jam ini dia nggak cuma di Amerika tapi show ke ling dunia sekarang ini yang terdekat di Singapura udah ada show nya mungkin rencananya emang akan diadakan juga di Indonesia dan gue sih berharap nggak dalam waktu lama ya bisa segera kejadian jadi sistemnya itu setiap mobil itu mempunyai driver yang berbeda-beda jadi satu mobil seperti misalnya El Toro Loco itu bisa dikendarai oleh sekitar tiga sampai empat driver yang berbeda jadi walaupun dia menggunakan mobil El Toro Loco belum tentu drivernya adalah driver yang A atau yang B bisa berganti-ganti nah untuk keseluruhannya totalnya itu kalau nggak salah ada 60 kendaraan seperti ini dan kabarnya di tahun ini akan meningkat menjadi 100 kendaraan gila itu sih banyak banget dan mayoritas dimiliki oleh Failed Entertainment selaku dari organizer Monster Jam ini yang pertama adalah ban, ban nya gede banget kayaknya kalau misalnya gue naik juga susah nih susah, nggak bisa ban udah pasti yang paling menarik karena ukurannya gede banget ini ukurannya adalah 66 inch itu hampir malah dua kali lipat ya dari kebanyakan ban-ban jeep off-road yang ada di Indonesia jadi 66 inch terus velgnya itu 33 inch gila gede banget pastinya pake bit lock supaya lebih aman lagi karena kan dalam keadaan abis jumping-jumping bibir ban tuh ketarik-tarik jadi persis sih sama kayak off-road kita mesti pakein kayak bit lock ini supaya bibir bannya semuanya ngejepit ini kira-kira satu ban nya itu beratnya sekitar 350 kg dan ini pun juga sebenernya udah dikurangin bobotnya jadi ini kan ban dari BKT ini adalah ban yang diproduksi untuk traktor sebenernya tapi karena kegunaannya itu bukan di lumpur dia hanya tanah permukaan keras jadi ban nya ini masih tetep di cut lagi apa fungsinya supaya bobotnya lebih optimal lagi jadi nggak terlalu berat makanya kalau kita lihat kendaraan-kendaraan yang ada di Monster Jam itu ban nya kembangannya nggak terlalu tebel tahunya karena memang tidak diperlukan setebel itu dia nggak melintasi lumpur hanya sekedar tanah kering jadi semuanya di cut di save lagi kembangan dari ban BKT ini untuk keempat ban aja udah 1,4 ton nah sementara truck ini sendiri kalau di Amerika kan bilangnya truck ya bobotnya itu mencapai 5 ton berarti seberat gajah ya tapi sebenernya sih jatohnya sih enteng sih 5 ton soalnya dengan ban yang gede kayak gini konstruksi roll cage-nya semuanya sasisnya juga yang tebel-tebel banget besinya jatohnya 5 ton sih nggak terlalu berat ya hanya sekitar 2 buah SUV besar yang ada di Indonesia nah sekarang body kita lihat body bodynya fiberglass sih sebenernya ini bukan body asli pasti soalnya bakal berat banget pembuatan bodynya ini sebenernya tergolong kaku fibernya jadi kalau misalnya kaku kayak gini agak lebih berat ketimbang body fiber yang kenteng yang letoy gitu tapi kenapa dibikin lebih kaku supaya saat lagi show mobilnya bodynya tuh nggak terlalu goyang kalau kalau terlalu goyangnya jelek jadi kayak odong-odong ya misalnya pas lagi jumping pas mendarat blar joget semua bodynya kan nggak lucu jadi tetap dibikin kaku terus bentuknya ini karena ini El Toro Loco jadi kalian bisa lihat di bagian atasnya itu ada tanduknya dan kalau kalian tanya El Toro Loco itu apa El Toro Loco adalah The Crazy Bull jadi banteng gila pastinya drivernya juga gila jadi nggak cuma bagian atasnya aja ada tanduknya tapi juga di bagian sini ada gigi ya semua jadi emang selain El Toro Loco kebanyakan mobil-mobil yang ada di Monster Jam itu punya karakter ada yang Superman ada yang Batman ada yang Spiderman ada Teenage Mutant Ninja Turtle pokoknya semuanya lengkap dan kenapa dibikin bentuknya unik karena ternyata market dari Monster Jam ini adalah anak-anak jadi utama justru anak-anak sehingga gimana caranya supaya menarik perhatian mereka bodinya harus dibikin beda-beda karakternya sekarang kita coba lihat gardannya ya gardannya ini custom dan 4 wheel steering jadi nggak cuma gardan depan yang belok tapi gardan belakangnya juga belok ini udah dibikin custom emang dibikin khusus untuk peruntukan Monster Jam semuanya full hidrolik dan yang uniknya itu remnya itu tidak ada di ujung-ujung seperti dari mobil-mobil yang enek ya yang konvensional terus yang uniknya lagi ini ada sistem keamanan disini fungsinya supaya kalau pas bannya mental lepas atau jebol ya putus dia nggak akan kabur jauh karena diikat oleh sling ke circle yang diikat ke gardan jadi dia nggak akan kabur kemana-mana tetap keikat kenceng dan aman itu salah satu fitur safety nya stabilizer nya juga gede banget konstruksinya karena pasti kalau nggak body roll nya bakal parah banget bakal miring nya tuh berlebih jadi tetap pastinya harus ada stabilizer atau sway bar nah tadi gue bilang remnya itu posisinya nggak seperti posisi mobil pada umumnya remnya ada di sini teman-teman ini namanya third member kalau kita bilang jadi posisi rem itu ada di third member bukan ada di pinggir-pinggir gardan sehingga konstruksinya juga lebih simple nggak ada selang rem nggak terlalu ribet di bagian gardannya jadi pokoknya rem itu berarti hanya ada dua di ujung topel depan dan satu lagi kalau kalian bisa lihat di belakang itu rem belakangnya jadi hanya ada dua disc brake total yang ada di kendaraan ini terus yang menariknya lagi adalah ini yang kuning-kuning ini adalah salah satu fitur safety nya lagi apa fungsinya jadi kalau misalnya kopelnya itu putus atau jebol dia punya resiko buat kopelnya ke planting kesana-sini wah nabok kemana-mana itu sering kejadian di off-road supaya aman kopelnya itu dikasih semacam pelindung ada kerangkengnya lagi jadi kalau misalnya sampai-sampai kopelnya putus mau putusnya di sini atau putusnya di yang bagian transfer case dia tetep kopelnya ada di dalam sini dia nggak akan kabur kemana-mana jadi nggak akan nabok ke mana-mana orang Amerika selalu pintar dia sangat pintar urusan branding jadi dimana ada spot yang bisa dijual mereka pasti akan ngejual hal-hal satunya ini ini emang ada bagian semacam Mika gini tapi dibalik ini adalah konstruksi dari sasisnya sasisnya itu full tubular tapi walaupun full tubular ini kekuatannya sih luar biasa sih shock breakernya gede banget ini shock breakernya sih nitro open jadi sebenernya sama kayak yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia tapi yang bedanya adalah ukurannya aja biasanya shock breaker yang ada di Indonesia itu yang dipakai off-road sekitar 12 inch kebanyakan 12 inch tapi yang ini 30 inch dua kayak lipat lebih panjangnya sih jadi kebayang kalau ini lagi posisi idle atau berdiri normal itu jauh lebih tinggi dari sekarang nah jadi kalau teman-teman bisa lihat ini sebenernya posisinya adalah posisi paling ceper paling pendeknya kenapa dipendekin banget yang pertama alasannya supaya penonton bisa melihat dengan mudah ke dalam kabinnya jadi gak terlalu tinggi banget yang kedua kenapa di ceperin banget karena mobil ini dipajang selama 10 hari terkena trik matahari dan takutnya adalah shock breakernya menjadi jebol sealnya itu dia makanya shock breaker ini nitrogennya itu dikosongin supaya tidak terjadi kebocoran sama sekali dan karena nitrogennya dikosongin dan akhirnya posisi mobilnya jadi ambles seada-adanya nah sekarang kita lihat mesinnya ya ini salah satu yang gokil juga sih dan beberapa bagiannya sama seperti yang gue punya di super wolf ayo kita lihat demenan amerika sudah pasti 8 silinder mesin ini emang bener-bener mesin yang dipakai untuk show nya itu jadi dari kemarin udah banyak temen-temen yang mikir ini adalah mobil replika bukan beneran yang dipakai monster jam tapi mereka semua salah karena emang ini mobil yang dipakai show dan mesin ini bisa menghasilkan sekitar 1500 horsepower dan gak cuma pakai bensin biasa ini menggunakan metanol ya jadi berbahan dasar corn oil nah pengapiannya pakai MSD ignition dan untuk feedernya menggunakan feeder 41 dari magnaflow jadi 41 di sebelah kanan dan 41 di sebelah kiri suaranya sih bener-bener kayak mungkin geledek ada di sebelah kita kali ya 1500 hp ini dihasilin berkat bantuan dari super charge mereknya little field blower jadi super charge nya ini yang bantu untuk ngedongkrak mesin 9200 cc ini supaya mendapat tenaga 1500 hp dari mesin ini ini dialirin ke transmisi yaitu power glide ini yang gue pakai di super wolf power glide itu transmisi metik ada lagi yang sama dengan super wolf yaitu transfer case nya jika kalian ngeliat ke bagian dalamnya lagi itu transfer case nya itu modelnya drop box dibilangnya kenapa drop box karena dia posisinya itu sekaligus untuk menurunkan tenaganya ke bawah jadi transfer case nya kurang lebih berdiri awalnya dari mulai kita mesin gearbox dari gearbox selalu ada kopel lagi menuju transfer case abis itu dari transfer case turun lagi ke bawah dari bawah baru disalirin ke 2 gardan yang ada ya depan sama belakang pastinya itu juga sama seperti yang pakai di super wolf yaitu SS gearbox mereknya bukan gearbox itu sebenernya transfer case tapi namanya SS gearbox dan kenapa ditarohnya di belakang karena salah satunya adalah untuk bobot karena mobil monster jam ini jumping terus sana sini jumping kalau mesinnya di depan distribusi bobotnya kurang optimal kenapa? karena kalau mesinnya di depan yang ada dikit-dikit nungging mendarat nungging yang ada numbur malah lebih gampang rusak ya jadi posisi mesin di belakang supaya jumpingnya lebih optimal lebih simp oke sekarang kita akan coba buat ngeliat di dalemnya kayak gimana ya kalian pasti bakal penasaran ini sebenernya naiknya gimana sih kan tinggi banget apa perlu tangga apa perlu doa tapi sebenernya naiknya bukan dari sini jadi pertama kaki naik kesini habis itu yang kedua ada lubang lagi di atasnya masuk kesini dan masuklah ya dalem gua dari dalem sekarang kurang lebih seperti ini kabinnya jauh lebih luas dari yang gua bayangin pandangannya enak kayaknya kalo ngeliat dari luar kita mikirnya kayaknya drivernya mandangnya susah ya kedepan atau kesamping terlihatnya gampang banget anggapnya depannya ada mobil-mobil udah siap digilas ini stadion semua udah ngeliatin semua penontonnya dari ujung kanan ke ujung kiri oke yang pertama pasti setir setirnya modelnya sih kayak ala Amerika yang banyak di ini ya drag race atau hot road gitu setir-setir klasik American style terus kalo indikator sih sebre sama kayak kebanyakan mobil balap ada yang takometer voltase meter ukur untuk kelistrikan ya voltase lalu juga water temp karena Amerika pake Fahrenheit bukan Celsius lalu oil pressure sini untuk tekanan oli yang paling menarik adalah di bagian bawah sini jadi di bagian bawahnya itu semuanya clear kalian bisa ngeliat kolong-kolong mobil nah fungsinya apa fungsinya adalah ini mobil bakal sering ngangkat ke atas jadi saat ngangkat ke atas kita otomatis kan ngeliatnya ke udara ya ke awan gitu tapi dengan disininya bening semua kita bisa ngeliat ke depan karena saat ngangkat ke atas ngedongak lagi ngetrill ngetrill lagi wheelie mobil lagi wheelie ini kita ngeliat ke depannya harus lewat sini gitu pedal remnya ini gue yakin merknya wheelwood terus yang untuk pedal gasnya apa nih hot foot wow dan posisinya menurut gue agak kaku sih gak tau ya mungkin kalau untuk ukuran bulenya enak kali dan disini ada semacam pengikatnya gini kenapa? karena kalau kita lagi beratraksi itu itu kan bener-bener liar banget lompat sana sini lompat sini jadi gunanya itu kakinya diikat supaya kita bisa tetap konstan ke gas apalagi yang beda ini transmisinya tadi gue udah sempet bilang itu pakai power blight 2 speed jadi ini transmisi 2 speed gimana caranya ini mundur ini gigi 2 ini gigi 1 ini cuma dipakai buat start doang ngeh begitu udah jalan udah ngangkat lalu ke gigi 2 ah udah seterusnya sampai selesai sampai selesai sampai selesai itu udah pakai gigi 2 terus jadi gigi 1 cuma buat pas start aja ini ada yang menarik ini disini ada tombol fungsinya apa? tombol disini fungsinya itu adalah untuk 4 wheel steering ya itu steeringnya cuma untuk roda depan tapi begitu kita pencet ini misalnya kita pencet ke kanan maka bagian gardan belakang itu ngebantu untuk ngebelong ke kanan begitu dilepas dia akan kembali lagi jadi ini menurut gua praktis banget sih ini teknologinya terkesan simple tapi ngebantu banget soalnya kalau misalnya kita lagi atraksi monster jam itu harus cekatan banget tuh ngebelokin steernya ya kanan kirinya untuk yang rear rear wheel steeringnya ini seperti biasa di mobil-mobil lain juga ada ignition buat fuel pump terus abis itu stuttering ini terus untuk akumulator ini ada untuk fan segala macem dan untuk ngeaktifin rear steeringnya nah satu hal yang paling unik adalah ini ini namanya adalah RIi yaitu remote ignition interrupter jadi gunanya adalah untuk mematikan mesin dari jarak jauh memang itu juga jadi salah satu perangkat safety yang ada di monster jam jadi jaga-jaga misalnya mobil ini hilang kendali gitu entah kayak tiba-tiba gasnya nyangkut atau gimana orang dari jauh bisa matikan dengan menggunakan alat itu jadi alat ini tersambung ke radio dan jumlah orang yang megang radio itu ada 8 orang jadi dalam satu stadium di tiap sisi itu ada orang yang siap matikan kalau jaga-jaga mobil ini mengalami hal yang tidak diinginkan jadi kurang lebih gitu sih guys di dalamnya luas banget lega dan kita bisa ngeliatnya enak ke kanan ke depan ke kiri ini kalau misalnya junior lagi nggak ada ini ada tutupnya enak buat tutup ini seru banget di dalamnya dan yang pasti joknya bener-bener kayak singgah sana raja gitu ya luas banget kalau buat di ukuran gue sih jatohnya pas tapi kalau di gue kegedean banget merknya beer brand dari Amerika dan sisanya sih di dalam sama konstruksi roll cage aja dan yaudah langsung atasnya fiber ya nggak ada apa-apa lagi yang yang spesial ya paling disitu di belakangnya junior pemadam tambahan nggak sesusah yang dikira buat keluar masuknya seru banget oke teman-teman paling segitu dulu reviewnya buat El Toro Loco aka The Crazy Bull kalau kalian lebih penasaran lagi gimana lebih detailnya tentang Monster Jam kalian bisa ke monsterjam.com atau bisa juga langsung di nonton di Youtube karena di Youtube banyak banget acara ya atau mungkin juga nonton di Foxport karena di Indonesia yang gue tau di Foxport ada semoga semoga kapan-kapan di Indonesia bisa ada kayak gini bakal seru banget tempatnya belum tau dimana tapi yang pasti kalau ada gue akan beli tiketnya pertama hahaha semoga bermanfaat tayangannya sampai ketemu di Dirt Car Vlog yang berikutnya yaaah yaaah ini gulang wow kita ngang-ngang ini Monster Jam bakal segera akan ada di Indonesia kita tunggu siyaunya yaaah yaaah